hai oke guys apa kabar selamat datang di channel YouTube most moza Oh ya jadi kali ini kita bakalan bersenang-senang ataupun melakukan gameplay menarik mengenai game cimmerland ini gue sebab pemula ya kan jadi misalkan kalian on dan kalian gak tahu harus ngapain kalian bisa nonton video ini sampai habis guys jadi kegiatan ataupun rutinitas setiap harinya gue itu kau misalkan bulan baru on gue langsung ngecek event Nah jadi disini ya gue menyelesaikan inilah terus juga gue biasa ngambil bonti Nah tapi kebiasaannya gue ngambil bontinya itu di daerah North nah dengan syarat kalian harus level 60 gue nggak salah ya guys ya gue juga kurang ingat gitu karena ini teman akunnya cuma satu Oke buat kalian yang belum ngambil bonti ataupun apa kita langsung aja kita ngambil bonti dulu ngambil bonti jadi daerah not nih guys buat kalian yang belum bisa ngambil bontinya di daerah nol dan alasannya Kenapa tarea jadi alasannya itu untuk ini guys nah ini deh guys jadi untuk call mountain stone nah jadi untuk itu guys dan untuk kalian yang baru main gitu dan dan gak tahu ini harus pilih yang mana gue saranin kalian pilih aja yang bintang 5 guys kenapa bintang 5 karena di bintang 5 nya itu kita bisa mendapatkan sagel nah contohnya seperti ini guys ini tuh totalnya bintang 5 karena gue pakai bahasa Indonesia jadinya ketutupan deh guys tapi kalian harus lihat juga kira-kira apa sih yang diminta gitu kan contohnya seperti ini tuh kalau ini gue ada-ada tuh 30 per 30 kita setujuin aja jadi enggak perlu kita cari lagi nah ini juga nih setuju aja bintang 5 nah ini juga nih gue saranin bintang 5 aja guys karena kita bakal mendapatkan sagel nih kalau yang ini ini ada nih satu nih tuh nggak usah ya kan aku enggak tahu gitu apa Oke ini ada lagi Fiber Hai renung Hai nah ini dia eh apa namanya mau informasi jadi nih kalau misalkan kita refresh itu bakalan ngabisin bukan ngabisin ya makan koris lebih tepatnya mau makan koris tadi koris gua 15.000 tinggal sekian dan oke jadi setiap harinya itu ya kegiatan yang kegiatan wajib ya menurut gue ya jadi pertama itu ambil bounty terus kita selesaiin event-event yang memungkinkan kita selesaikan dengan tujuannya itu adalah kotak yang ada di bawah ini nih nih harus full nih sampai sini nah apabila kita hoki kita mungkin bisa mendapatkan yang namanya desain apa namanya desain-desain yang not illus gitu karena desain itu sulit gitu guys cuman sepertinya cuman disini doang guys kita bisa mendapatkan ini guys nah pokoknya ya intinya kita selesaikan event ini tujuannya adalah untuk mendapatkan kotak yang terakhir ini misalkan apabila sudah gitu kan ya bagus itu selesai artinya tas oke setelah kita mengambil bonti kita back dulu ke rumah nah terus kita buka nih dipantau terus kita ambil bonti yang tadi kenapa bang harus balik ke rumah karena tuh enggak semua barang-barang ataupun materialnya itu gue masukin ke dalam tas guys jadi ada yang gue simpan di dalam rumah jadi kalau misalnya kita berada di dalam rumah itu kan walaupun itu material ada di dalam lemari tapi bisa kita gunakan gitu kecuali barter ya guys ya oke di sini dia meminta tinggal gerasnya itu 30 nih Nah kalau yang di sebelah sini guys nih ini sebelah sini itu adanya di dalam tas kita sedangkan di sebelah ini adanya tuh di dalam lemari guys 30 kirim selesai barbecue sama semur nah ini adalah barbecue kalian bisa melihat apa namanya bahan-bahannya itu ataupun benda nya itu kalian tinggal tekan aja nah seperti ini ini berarti barbecue semur nah ini adalah semur itu kan keren dengan tekan aja guys kita kirim 1-2 ini juga dua selesai kemudian ini ternyata kita tidak ada ini guys ya jadi kita harus menebang pohon guys pohonnya itu keren gue lihat ada sih di dekat rumah kita ya ini fiber nih fiber juga mudah sih fiber dan lain sebagainya ini mau ini adalah material-material yang tidak ada guys jadi kita harus mencarinya semua tenang aja guys Hai ini mudah easy banget guys gitu kan kita mulai dari sini dulu ya guys ya karena untuk mendapatkan yang fiber ini dan ini itu semua sama sih mudah Oh ya jadi kita bakal mendapat apa mencari 30 kontis of log ini yang pertama kali harus kita bersiapkan jelas dong kita harus mempersiapkan tander clap ini jadi ini adalah apa tuh namanya dia Oh senjata yang spesial ya pokoknya senjata spesial yang digunakan untuk menebang pohon Oke lokasi pohon yang banyak itu yang kita butuhkan adanya di not guys sebenarnya cuman karena tadi sini gua melihat nah ini dia kalian bisa lihat guys pohon yang bercahaya ini itu adalah ini adalah pohonnya guys kita banggil pet kita dulu ya nah capek soalnya jalan kaki oke terus kita gunakan nah ini dia guys Oh yes jadi ini yang guys pohonnya guys kalau misalkan kalian nemu pohon ini tuh kan dan tiba-tiba kalian pengen nebang dan nggak bisa ya untuk menebangnya itu ya kita harus menggunakan kampak ini guys ini adalah kampak spesial guys tapi nunggu dulu guys terus tukar petnya guys ya kenapa karena bisa tiba-tiba nanti muncul monster guys monster penjaga dari pohon ini guys hantu semacam hantu gitu ya kan kalian lihat aja kalau ada keluar kalian lihat ini kita bakal kembang nah ini dia guys ini adalah pengguna dari tempatnya tapi gua nunggu monster nah itu gimana ngebunuh dia beda tidak mengganggu jadi kita tidak terganggu kita bisa langsung aja ngebunuh oke guys pohonnya sudah tertebang ya ini kita ambil kita coba lihat kira-kira berapa yang kita kita dapatkan 6 guys oke selanjutnya kita tekan lagi ini bounty terus ini dia butuhnya 350 selesai guys kita tinggal mencari fiber silver silver chopper iron chopper ini easy banget guys karena sumber daya yang gue ngomong masih blepotan sorry guys ya karena ya ini adalah gameplay pertama gue juga agak susah juga emm bentar dulu kita menggunakan ini guys kita cari yang memang adanya guys yang sudah tersedia di depan mata yaitu kita kita apa namanya kita hancurkan aja oke jadi chopper itu mineral ataupun batu yang berwarnanya seperti ini guys nah dan chopper itu chopper itu ini oh gua kira player ternyata legend ya jadi chopper itu batunya seperti ini guys dan dia banyak terdapat di daerah waste nah di daerah waste nah di daerah waste eh apa lagi ya ya di daerah waste doang yang banyak jadi setiap daerah itu waste is stone itu mineral ataupun sumber dayanya yang kayak gini batu-batu kayak gini tuh beda-beda guys oke tadi keluar pemberitahuan ya guys ya kita coba lihat dulu disini kita membutuhkan 8 berarti 12 chopper guys yang sudah ada kira-kira berapa ya guys ya kita coba lihat dulu ini dia berarti yang sudah yang baru ada totalnya ini adalah 13 eh 13 3 anjay ini ini atendan yang kita simpan aja dulu ini akan um dak email ini itu ada 9 yang ada di dalam buat kalian yang baru main gitu kan kalian pasti tahu senang-senang kemudian semua dilakukan tuh apa namanya di awalnya itu kita harus bangun ini selama ketika kalian sudah tahu sudah paham power sudah naik dan lain sebagainya itu makin gimana ya serulah pokoknya apalagi kalau misalkan ada kegiatan ataupun routine semakin seru aja semakin kompok buat enggak mau ninggalin game ini apalagi game ini itu bisa menghasilkan Hai kita coba ceh apakah sudah Oh kita coba tunggu sebentar di silvernya meminta 8 gas ini adalah silver gas chopper Oke dia minta ini 8 ini empat kirim ini dia minta Ironnya Iron itu seperti ini airnya empat copernya delapan wadaw tinggal satu lagi fiber ini apa teman-teman fiber ini mudah banget guys buat didapet guys kalian bisa mendapat dari contoh dari tumbuh-tumbuhan guys tumbuh-tumbuhan obat Apple ini seperti apa juga dari kalian membunuh apa yang sebenarnya Venus apalagi itu ya pokoknya yong-yong yang sejenis tanaman like nah seperti ini juga ini salah salah satu tanaman fibernya tuh kita lihat berapa ya saya dia minta 70 anjir banyak banget tapi sebenarnya easy karena terlalu mudah ya terlalu easy buat didapetin ya wajar biar sih dia minta segitu nah seperti ini juga guys udah ada 54 ya coba kita lihat di pohon apakah ada ini adalah pohon kelapa guys Oh ternyata tidak ada guys ya hati dia memang di tanaman karena itu udah coba kita coba cari Venus ataupun tanaman-tanaman itu ya yong Oh spas banget guys ada tuh guys ini nanti aja kita urusnya nih monster monster ini lumayan buat Cina bar guys ataupun kita buat dengan berjb hanya ya nah ini guys dari tanaman monster tumbuhan inilah nih kenapa namanya ya kita lihat dulu ya Wesh ada peti tuh nah ini udah makrofuck dari makrofuck inilah makrofuck ya ada peti ada peti nih peti apa peti perak apakah kita ada kuncinya dan ternyata kuncinya ada tapi hasilnya zonk ini kita tinggal bunuh aja guys kita coba dulu tarik nah ya beneran kita dapat Indy gojek sampah buang aja guys langsung aja kita ya guys kan oke guys buat kita selesai guys nah kita juga udah dapet Saga dapat ini juga ini tuh bisa ditukar guys jadi material yang dibutuhkan golden treat sama satu lagi itu yang bentuknya kayak keong itu saya punya ini guys jadi ini tuh buat dapetinnya di lautan guys nantilah gua ajarin ya guys ya jadi nanti bisa kita apa namanya kita buat menjadi kita ubah jadi koris guys koris modal ya karena apa namanya karena ini kita udah selesai nah ini juga udah selesai dua kita balik lagi ke rumah guys Hai tuh tunggu dulu guys kita buat tim buat tim Oke setelah buat tim kita tele ke rumah jadi tuh sebelum kalian main ataupun nggak melakukan aktivitas ya kalau misalkan kalian gak tahu ngapain sebenarnya ini sih harus ya kamu menyelesaikan ini dulu guys sebelum melakukan aktivitas karena Kenapa kalau misalkan kalian tidak melakukan melakukan ini dulu menyelesaikan event ini karena bisa lupa gitu guys ini juga ada nih guys salah satunya kita lihat kita bisa lihat di mana ya mana dia ya nah ini dia ambil XP dari spirit ini gather spirit gather ya kita bisa ngambilnya tuh diisi di tempatnya kayak gini ataupun di benda kayak gini ataupun inilah pokoknya nah ini dia Xp nya sudah ada 28.000 ini kita ambil selesai lihat udah terus kemudian kita melakukan ini guys ini adalah senjata yang sering gua gunakan aja Kenapa karena itu simple dan juga ininya udah gua Hai atribut item juga udah gua modify dan jadi rasanya agak sedikit sakit walaupun ini sudah udah mau habis ini kita sampai satu aja oke kita semua pet oke kita lanjut nah ini syaratnya itu hak kalian harus buat tim guys oke semisimu banget ganggu aja ya matikan tahu Oke guys kita lanjutnya disyaratnya mabiya enak dong ntar sebentar ya jadi syaratnya juga kita buat tim lingus lebih lepikin baru bisa tekan lieson proteksi rumah aktifkan nah itu harus kita hancurin Hai pilar hai 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 ini masih ada di make walaupun di atas hai 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 luar waktu itulah Hai oke guys ya, kalian bisa lihat tuh kita coba lihat dulu nah ini dia keluar lombong nah ini dia yang diomongin dari guys 1, 2 deh, 2 selesai kan, tinggal ini guys nih buat kalian yang baru main dan bertanya-tanya gitu kan apa sih kegunaan dari hunting map ini nah kegunaannya itu kalian bisa lihat sendiri disini kita, gue ganti senjata dulu guys disaat hunting, maaf gue saranin kalian buat pake senjata ini kenapa, apalagi misalkan kalian solo guys, kenapa karena senjata ini itu senjata tembak, petir yang bisa, apa namanya, listrik ya, senjata listrik jadi dia nyebar guys nyebar gitu kan gak langsung, targetnya itu bisa lebih banyak dibandingkan senjata tembak kayak gini lah seperti ini gitu kan kalau ini kan fokusnya cuma 1 guys tapi kalau ini tuh nyebar deh guys oke kita coba nah ini dia, kita masuk dulu nah untuk para pemula ataupun kalian yang baru main karena harus tau disini tuh ada rekomendasi powernya guys nah sedangkan power gue itu udah lumayan lah kan dan disini dia buat tuh rekomendasi travel harus ada 4 orang tapi kalian bisa solo kalau misalnya kalian mampu, kalian bisa solo guys ya caranya kalian buat team aja dan target kita itu adalah untuk mendapatkan yang pertama ini sigil edson sigil edson itu kita bakalan gunakan untuk menukarnya lagi ataupun membeli sigil guys sigil level 3 itu wajib banget apalagi kalau misalkan kita player yang baru main sigil itu bakal menambah power kita guys dan gue saranin buat kalian gitu kan kalau misalkan kalian membeli sigil yang ada di toko itu kalian beli yang level 3 guys jadi kalian simpan aja ininya kalau misalkan baru bisa di tahap ini kalian beli di level 3 kera kalau misalkan kalian beli level 1, level 2 sama aja karena harus digabungin lagi kan dia kan setiap 3 baru bisa digabungin setiap 3 butir baru bisa digabungin oke guys nah ini dia dia semakin tinggi powernya maka akan semakin banyak sigil edson yang kita dapat ini dapatnya 100 dan ini yang paling penting juga dari sini kita bisa mendapatkan apa tuh namanya map ya map lah map nantilah misalnya dapat gue tunjukin ya langsung aja kita gas dulu nih ujian berburu oke gak apa-apa gue solo oke nah udah masuk dan kita panggil aja jadi disini yang dapat banyak itu cuma di atendan aja jadi itu bakalan nyebar dah guys gak cuma fokus nah disini tuh ada tiga sisi guys kalau misalnya kita bisa lewat sekuat atau mungkin jangan kalian jajah satu-sati jangan jalan juga jadi gue ada tiga Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih. Kita lihat apakah kita mendapatkan CLBH ya? Ternyata tidak ada ya. Tidak masalah, itu biasa. Kadang tata, kadang tidak masalah. Apalagi kalau misalkan kalian punya pad R3 seperti ini. Karena R3 itu semua bahan jadi. Bisa dibuat makanan untuk dia. Beda dengan pet-pet kontrol Dragon House. Dia kan butuhnya Gerugwana. Kalau R3 ini semua dimakan. Semua bisa jadi bahan makanan untuk dia. Ini ada peti. Kita buka dulu. Ternyata sedikit sekali ya. Kita coba bunuh lagi aja. Ini memang sering ada di depan mata gitu ya. Banyak sih ya. Jadi kita hantam-hantam ini semua nih. Oh, daripada membazir ya kan guys. Kita semua nunggu atendan dulu. Terus kita arah dulu. Kita plague semua... Yang ini tersebut. Apalagi di mana, kita kira untuk membora-kira. Terus kita beruntung. Sehingga tidak ada di depan mata. Sudah. Sudah. Oke guys jadi ini karena udah tumbang kita lihat apakah ada cebihah Wih ada guys satu ya ini ini bang kia kita pembang kita cari ayo karena bangkian itu bisa kita di donasikan ya bisa luas material lainnya janganlah di biarkan gitu kan sayang juga Nah itu ada lagi tapi kita lihat dulu ternyata sudah full guys ya cuma membunuh dua kan sudah full Oke kita ke rumah dulu kita coba lihat ya pilih rumah Oke guys kira-kira kita dapat apa kita buka di nilai spesial Ayo guys semoga aja kita dapat sesuatu yang memang bisa gua bagikan ya sharing ke kalian ya ini dari hadiah Nah proteksi nya tadi Dapet Oke dapat yang seperti yang kita bilang tadi ini 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 apa nih Ini katanya di mana ya Oh ya dari yang pertama tadi nih nah ini dia nih Ini tuh kita leburkan aja ngisil ya kan Ini paling gua harapkan kita semua kita bisa dapat guys Itu setiap harinya satu gitu ya guys ya kalau misalnya kalian bisa mengumpulin ya kumpulin bisa Oke kita menunggu kita dapat wah ternyata dapetnya Apa namanya Desen dari ini guys ini gua udah dapet pembuhannya Oh ada di di lemari gue guys nanti gue tunjuknya tunggu Kita buka lagi dulu yang ini semua kita bisa dapet juga dan dan ternyata dapet guys ini dia Nah guys jadi ini dia maksud gue tadi guys Desain Nah ini dia maaf ini tuh jangan kalian gunakan guys Kalian leburkan aja terus Seperti ini ya Jadi kalau misalkan apa kalian mendapat gitu baik dari peti lain sebagainya gitu kan Kalian leburkan aja guys Udah Oke setelah kita leburkan maka dia akan menjadi yang seperti ini Mana dia Di material bagian material Nah ini guys Nah ini karena udah udah ada lima ini bisa kita buat apa namanya Mak baru ya guys ya bisa kita buat mak baru tapi itu nanti guys gue bakal ngantuk lagi itu oke untuk sekian mungkin untuk hari ini ataupun untuk Kali ini cukup sekian dulu berarti gue ngasih tubuhnya apa Oh ya gue lupa dia Ini dulu kita ini dulu Gimana dia Tentu 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 kotak ini ya next lanjutnya mungkin kita bakalan lebih seru lagi karena ini adalah video pertama game kejualan semoga dapat menghibur ada manfaatnya buat kalian jangan lupa untuk like comment and subscribe apabila ada pertanyaan kalian komen aja guys nggak bisa malu-malu guys karena buat kalian itu informasi harus banget karena game cemera lain ini kalau misalnya kita solo ataupun tanpa pengetahuan bisa juga guys sumpah guys gue aja kemarin sampai stress nggak ada yang bercanda ya oke gua mau semuanya thank you for watching dan bye